Mencari tahu siapa Bapak Surugawi kita yang sebenarnya. Dalam Alkitab Tuhan dinyatakan dengan banyak nama sebutan. Saya percaya bahwa nama-nama itu ada untuk membantu kita mengerti dengan lebih baik banyak aspek yang berbeda dari karakter Tuhan. Nama-nama itu membantu kita untuk menganali siapa dia sebenarnya. Kita tidak dapat masuk ke dalam kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita tanpa pengetahuan ini. Ada berapa daftar yang akan saya sebutkan yang membantu kita mengingatkan kita pada aspek-aspek tentang kodrat Tuhan yang mungkin telah kita lupakan atau abaikan atau mungkin belum kita ketahui. Tuhan telah menyatakan dirinya dengan cara ini karena ia ingin kita mengenal dan mempercayainya dengan segenap cara yang mungkin. Dalam memahaminya menurut nama-nama ini dan menyebutnya dengan nama-nama ini, kita mengundangnya untuk menjadi seperti nama-nama tersebut bagi kita. Daftar singkat nama-nama dan sifat-sifat Tuhan ini sebagai doa singkat untuk kita ucapkan. Ini adalah cara bagi kita untuk mengakui Tuhan sebagai banyak aspek dari siapa dia sebenarnya dan membantu kita untuk mengenalnya dengan lebih baik. Bapak Surgawi, Engkau lah penyegarku. Engkau menyegarkan semua yang sudah diambil, dihancurkan, dilahap atau hilang dari hidupku. Allah Bapak, Engkau lah pembebasku. Engkau membebaskan aku dari apapun yang menahan aku dari kehidupan yang Engkau sediakan bagiku. Bapak Surgawi, Engkau lah penebusku. Engkau menebus segalanya dalam hidupku. Allah Bapak, Engkau lah kekuatanku. Saat aku merasa paling lemah, saat itulah Engkau paling kuat di dalamku. Bapak Surgawi, Engkau lah penuntunku. Aku mengakui Engkau dalam segala lakuku dengan menyadari bahwa Engkau meluruskan jalanku. Allah Bapak, Engkau lah penasehatku. Engkau mengajarkan aku semua hal yang benar untuk dilakukan. Bapak Surgawi, Engkau lah damai sejahteraku. Ketika hidupku hanya memberikan sedikit kedamaian, aku masih dapat menemukan damai sejahtera di dalam Engkau. Allah Bapak, Engkau lah Immanuelku, Tuhan besertaku. Engkau selalu dekat dan tidak pernah jauh. Aku bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan dan melantankanku. Bapak Surgawi, Engkau lah menaraku yang kuat. Engkau lah tudung perlindungan bagiku ketika aku berpaling kepadamu. Allah Bapak, Engkau lah tempat persembunyianku. Aku dapat menyembunyikan diri di dalam Engkau setiap kali aku merasa takut dan menghadapi lebih dari yang dapat aku atasi. Bapak Surgawi, Engkau lah hikmatku. Ketika aku membutuhkan hikmat mengenai apapun, aku dapat datang kepadamu. Dan Engkau akan memberikanku semua pengertian yang aku butuhkan. Allah Bapak, Engkau lah Bapakku yang kekal. Engkau lah Bapakku selamanya dan tidak hanya sampai aku dapat memikirkan segalanya sendiri. Belasan nama ini yang saya sebutkan sebagian dari banyak nama Tuhan atau sifat Tuhan, tetapi nama-nama ini akan memberikan dasar yang baik supaya kita dapat menjalani sisa kehidupan kita menyingkap seluruh jati diri Tuhan. Kita akan menyukai prosesnya, karena semakin kita mengenal dan semakin sering kita mengakui dia dalam kehidupan kita, kita pun akan semakin dekat dengannya. Tuhan adalah Bapak Surgawi kita yang akan menuntun, melindungi, dan menasihati kita. Ia akan membebaskan, memulihkan, dan menebus kita. Ia akan memberikan kita kekuatan, damai sejahtera, dan hikmat. Ia akan selalu bersama dengan kita agar kita dapat berlari kepadanya setiap kali kita membutuhkan tempat persembunyian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mengenal Tuhan sebagai Bapak Surgawi kita adalah awal dari kebebasan, keutuhan, dan keberhasilan sejati dalam hidup. Terima kasih, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.